Kita ke informasi lain ya saudara. Polisi menangkap dua pria yang merupakan bandar pemasok narkoba bagi aktor Ibra Azari. Keduanya ditangkap di sebuah kontrakan di Jakarta Timur. Kedua pria berinisial ADR dan RZ ditangkap anggota sat narkoba Poresro Jakarta Barat di sebuah kontrakan tempat tinggal mereka di kawasan Jakarta Timur Sabtu pagi. Keduanya merupakan pemasok narkoba jenis sabu bagi Ibra Azari dan NN. Ketika digeledah, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni sabu dan ganja. Polisi menyebut penangkapan terhadap keduanya merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap Ibra Azari dan NN. Hasil mengamankan dua orang atas nama ADR dan RZ. ADR dan RZ ini adalah sebagai pemasok narkoba untuk saudara IA, yaitu public figure yang ditangkap kemarin bersama seorang wanita NN yang ditangkap di daerah di sebuah kontrakan di daerah Jakarta Timur. Dan untuk proses selanjutnya masih dalam proses pengembangan. Polisi mengembalikan selebritas Saipul Jamil ke pihak keluarga setelah Saipul dinyatakan negatif narkoba usai tes urin. Dalam jumpa pers, Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan tidak menyangka yang duduk di sebelah Stefan saat penangkapan adalah pedangdut Saipul Jamil. Terkait kericuhan saat penangkapan Saipul, polisi mengatakan itu bukan penyidik yang melakukan. Polisi masih mendalami orang yang membuat kericuhan tersebut. Sementara itu pengemudi yang juga asisten pribadi Saipul Jamil yakni Stefan ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urin positif menggunakan narkoba. Polisi juga menetapkan R alias DD sebagai tersangka yang diduga menjual narkoba jenis sabu ke Stefan. SJ, karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat juhur di salah satu masjid di wilayah Kedaungkaliangke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross-check terhadap tiga orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika... Selebarita Saipul Jamil mengaku lega sudah dilepas polisi karena negatif menggunakan narkoba. Saipul tegas mengatakan tidak pernah menggunakan narkoba. Saipul mendukung upaya polisi dalam memberantas narkotika di Indonesia, termasuk memproses hukum asistennya Stephen yang terbukti positif menggunakan narkoba. Kejadian seperti ini, saya bersyukur. Ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikitpun, setetespun, seapapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Kapolres Jakarta Barat mengungkap kronologi penangkapan asisten Saipul Jamil berinisial S yang ikut menyeret nama selebrita Saipul Jamil Jumat sore. Aksi pengejaran terjadi sejak dari wilayah Kaliangke hingga Jelambar, Jakarta Barat. Kombes Syahdudi, Kapolres Jakarta Barat menjelaskan kronologi penangkapan S mulai dari menemukan adanya transaksi narkoba antara S dan R. Polisi mengatakan, pengejaran terjadi karena Saipul Jamil takut dan menyangka polisi berbaju sipil adalah begal. Pengejaran terhenti saat mobil yang dibawa tertahan di jalur bus Rancang Jakarta daerah Jelambar. Polisi langsung melakukan penangkapan. Ketika yang bersangkutan, kalau misalkan kan juga ada soal laku-laku di wilayah Kedahung Kaliangke. Disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, saudara SJ panik dan tidak mempercayainya. Sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi. Namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri, jelas sampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dipegal. Usai S diperiksa, polisi langsung melakukan penangkapan terhadap R sebagai pengedar narkoba di kediamannya di hari yang sama. Setelah dinyatakan negatif tidak menggunakan narkoba, selebritas Saipul Jamil langsung diperbolehkan pulang. Sementara asisten pribadinya ditahan karena positif menggunakan narkoba jenis sabu. Terkait kericuhan saat penangkapan, polisi menyebut tindakan tersebut bukan dari polisi. Sebab saat itu ada beberapa warga yang ikut mengejar Saipul Jamil. Ulang, Tim Liputan Kompas TV Jakarta.